Guys, pagi ini kita berangkat ke perbatasan PNG, ini satu keluarga nih, bersama kakak, ada bonakan, ada cucu Di mana? Bagi para sahabat semua, saat ini kami sedang bersiap-siap menuju ke perbatasan PNG Pokoknya pasti seru ini, saya pakai sepatu dulu guys ya Jadi kali ini penampilannya agak-agak lain, ini saya dapat baju oleh dari dari Bali, jadi kita resmikan hari ini Kita akan pakai topi dari Bali juga, yang dibeli beberapa tahun yang lalu Beli 8 tahun yang lalu Yuk, kembali guys Saat ini kami sedang keluar dari Sentani menuju ke daerah perbatasan PNG Dan tepat di hari Minggu pagi tanggal 30 Juli 2023, mudah-mudahan perjalanan, perjalanan aman dan lancar Amin Jadi, selama sebulan kemarin, kita ada jalan-jalan ke beberapa tempat, ke Makassar, lalu kemudian ke Flores, ke Salatiga, ke Bali, lalu kembali ke Jayapura Dan pagi ini kita akan ke luar negeri, teman-teman Ya mungkin hanya ada beberapa tempat di daerah, bisa ke perbatasan seperti Noriwantan, Jayapura merauke, lalu NTT Oke, nanti teman-teman bisa lihat seperti apa sih di perbatasan dergi POPO ini Mudah-mudahan bisa mengikuti teman-teman Lanjut Sekarang, ini kita lihat, kita menyaksikan jalan masih cukup lengan, cukup sepi, kami masih berlangsung, masih berlangsung Dan ini masih, kami masih berada di daerah Sentani, khususnya di Hawaii, di sudut Hawaii Tapi mohon maaf, bukan Hawaii Amerika ya, ini Hawaii Sentani, Jayapura Oh siap! Agak setiap mati nih guys, karena kita nggak punya kamera dan masalahnya Ayo Posisi sedang di samping kanan ini Dan tidak jauh dari sini, kita akan masukin kampung harapan Tempat dapat stadion bukas NMB Tempat dilaksanakannya tahun ke-20 tahun 2021 Sekarang, setiap mati Sesaat lagi Kita akan berada di jalan masuk ke dapur PAPUA Di herat tahun 2012, 13, 14 Itu cukup terkenal, dapur PAPUA ini, ini jalan masuk ini Dulu dapur Papua ini menyediakan hidangan khusus alam Papua dengan variasi makanan dan juga menjadi tempat santai, tempat rapat atau lainnya. Dan sesaat lagi kita akan memasuki daerah Kampung Harapan, di daerah Kampung Harapan ini terdapat beberapa sekolah antara lain, ada SD Lentera Harapan, ada SMP Lentera Harapan, ada SMA Lentera Harapan, ada SMK Pertanian Pembangunan Negeri Jayapura, ada SMA Negeri 3 Jayapura. Dan sebelum kita jumpa beberapa sekolah yang saya masukkan tadi, kita akan memasuki jembatan yang cukup panjang, jembatan Kampung Harapan. Nah ini, sedikit lagi. Dari jauh sudah terlihat atap dari Stadion Lukas NMB. Oke, Stadion Lukas NMB ini, dua tahun yang lalu, tahun 2021, dilaksanakan PON 2020. Yang sedianya dilaksanakan pada tahun 2020, namun karena ada Corona, maka sudah terlihat selamanya di tahun 2021. Yang sedianya dilaksanakan, luas, cukup besar, dan untuk beberapa event, kita salatkan bersama. Kita bisa baca dari kejauhan, Stadion Lukas NMB. Lukas NMB itu adalah gubernur Provinsi Papua, yang masa jabatannya juga akan berakhir di tahun 2024 nanti. Ya, terima kasih. Ya, kita akan tinggalkan Kampung Harapan dengan Stadion Lukas NMB-nya, dan kita akan menuju ke Kedihabepura, kemudian Kota Raja. Dari Kota Raja, kita akan menuju ke Jaipura Jembatan Merah, jembatan yang cukup terkenal, yang dibangun masa jabatan Presiden Joko Widodo. Maka sering orang menyebutnya dengan nama Jembatan Joko Widodo, atau Jembatan Merah. Nah, jembatan yang sama juga, seperti juga dibangun oleh Presiden Joko Widodo, yang ada di Ambon, Maluku. Oke, terima kasih. Mampir cari bekal dulu, guys. Ambil dari minumnya, di sini. Ambil dari minumnya, di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di pinggir pantai ini airnya surut cukup jauh dan kelihatan pemecah ombak dan ini kita sedang menuju ke jembatan merah jembatan yang menghubungkan antara pantai Amadi dengan pantai Holtekam dan dari pantai Holtekam kita akan menuju ke daerah Koya Barat dan kemudian kita akan melintas terus ke bagian timur Koya Tengah dan Koya Timur dan terus melaju sampai ke perbatasan RIPNG ini terlihat mulai terlihat ujung jembatan merah nah ini jembatan merahnya guys warnanya memang ternyata memang merah ya tanpa warna putih kenapa disebut jembatan merah ya karena merah beda kalau yang di Ambon nah keren sekali nih pokoknya paling mantap jembatan merah adanya hanya di Jayapura, Papua, Indonesia begitu mantap teman-teman ini ini satu-satunya yang belum pernah ke sini silahkan atur waktu buat perjalanan berkunjung ke sini guys tidak akan menyesal di sekitaran sini ada penggunungan ada pembukitan dan pesisir pantai yang pasirnya sangat keren-keren sekali guys ada kafe-kafe dikeringin kafe-kafe lalu kemudian ada homestay jadi ya teman-teman bisa healing dan mendapatkan inspirasi baru untuk bisa melambat hidup teman-teman yuk atur waktu teman-teman maju dan dari tempat ini juga kita akan menyaksikan view yang cukup bagus mengarah ke laut laut Pantai Hamadi dan juga Pantai Holtegam ini sudah ini baru di di kol ya layar kurang terang Silah Aku Kasih ke samping, kalau jangan kasih ini Jangan tidak dapat beli Aku 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 bisa bunyi Sudah sampai disini Aku 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 terlalu bertawa juga Aku Aku Ini sudah pantai-pantai 0 ya Iya Dari Apakah pasir 2 gue dengar oh lewat sini kira-kira berapa lama misalnya berapa jam, atau berapa ah tidak, cuma masuk kita setengah jam pasir 2 pasir 2 musik 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 perjalanan masih 15 km lagi teman teman jadi ini posisi di skoyambe 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 muratami oke gas terus teman-teman selamat menikmati ini mereka yang tidak membawa bimbing karena di kampung sekol ini sudah berjemaatan tapi ini masih masuk muratani kan tidak bikin video ini ini sedikit lagi dapat jemaat dapati pos tentarin nah dulu kan besi mancing disini dulu mantep guys konon katanya banyak buaya nya nih katanya ini ada buaya di sana serius mana di pas itu di pas itu di pas itu di pas itu ini seperti itu ini dari jika mongre dan ya 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 Terima kasih.